Enggak, jadi lo nemenin temen gue buat jadi pendamping wisuda. By the way, yang namanya Prima yang mana ya? Ini nih! Kamu jadi pasangan saya ya? Nama saya Yola. Orang tua saya mau dateng. Udah berapa lama kalian berpacaran? Kok om baru ngeliat? Kita udah 4 tahun om. Cuma kita LDR. Jadi om dan tante mungkin gak pernah liat saya. Kapan om ngelamar Yola? Kita mau tenangan pak. Mah, abis wisuda. Bang, bukan lo tuh ada sabun disini gue besiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Peri-peri pacar aja udah. Kita besok jadikan tunangan. Eh, peri-peri. Eh, peri-peri. Aduh mas, pelan-pelan mas. Oh. Nahan sih. Udah bang bang, jangan gerak-gerak. Sakit mas. Aduh. Ih, bader amat sih kasih tau ya. Ini kalo misalnya kagak dikerokin, kagak bisa. Soalnya masuk angin udah gak ada luarsa bambang. Lo juga ye. Kalo cari kerjaan itu. Lo kira-kira lah. Fisik lo kayak gini. Kalo lo gak kuat, cuci-cuci. Basah-basah. Ih, kagak usah dikerjain. Wah. Dah. Makasih mas Prim. Lumayan sih. Agak enak kan? Iya, sama-sama. Kayak gini doang sama kecil. Eh, guys. Kamar mandi udah kosong tuh. Kalo pada mau pake mandi. Wah. Wah. Kau punggung kau kenapa bang? Alamak. Udah macem papan tulis saya ke coret-coret. Mantep kan? Karya gua nih Lan. Wah. Pasti mas Prim nulisnya enggak-enggak ya? Masih kagak. Udah, dia orang jahat banget sih ini. Oh. Tuh. Pasain. Panas sekarang. Sembarangan. Panas ini basem. Sayang ya dipindah kosan, Mi. Oh gitu. Bagus dah kalau begitu. Saya berangkat kerja dulu ya, Mi. Iya dah. Kati hati ya. Iya, Mi. Iya, iya, iya. Tentu aja gak jadi. Mi. Eh, Mbak Melani. Berangkat kerja kali? Enggak. Mau saya kapan dulu. Oh iya, iya, iya. Iklan buat kosan, Mi. Iya, eno. Kamarnya Prima, kagak laku-laku baik. Ngapetau. Mau saya bantu enggak Mi? Gimana? Saya post ini di Instagram. Siapa tau aja temen saya ada yang butuh. Oh iya, lo boleh tuh. Bagaimana caranya itu? Mami pegang ya. Oh, Mami pegang? Iya. Nah, sama Maminya nih. Satu, dua. Eh, manis banget. Eh, Mami. Pagi. Eh, Vin. Tolongin ya. Ini udah gue tempel-tempelin lem. Em, lo tinggal tempel-tempelin dimana baiklah. Yang diliatin orang-orang banyak ya. Iya, siap. Bakal ano-ano. Tuh. Kamar Prima kan kagak laku-laku. Oh iya, iya. Oke Mi. Siap. Udah, gue berangkat dulu ya. Ya. Nanti ya Mi. Iya, iya, iya. Kenapa? Tempel kenyempur gue luah. Iya, Mami mah pikun. Baru aja Mami bilang katanya. Tempelin di tempat yang banyak orang liat. Kan Mami mau ke lokasi syuting. Di lokasi syuting kan banyak orang nih. Iya, iya sih. Tapi kagak di punggung gue juga. Lu kata punggung gue tembok kali. Disini nih. Nih, mau disini dong. Ya udah sini. Eh, tapi ga berani. Mbak Melanti mau ke kantor kan? Yaudah nih Mbak. Tuh. Lu lagi nih ke pasak ya? Iya. Buka warung? Buka warung juga. Masih kapan dulu ya. Oke Mbak. Bener sih disini nanti pun yang ke warung pipin banyak yang dateng. Pinter Mbak Melani. Ya ampun, Nas Prim. Temen lagi sakit. Malah dikerjain. Parah ya. Gua kan cuma menerapkan apa yang Alan bilang. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati. Jadi sekalian gua ngerokin lu nih. Masuk angin lu ilang. Karya gua tersalurkan. Kreatif ga tuh? Ini punggung. Bukan mading. Kau denger rakyat aku baik-baik ya. Apalagi ini? Karena aku sahabat kau dan aku sayang sekali sama kau. Kau lu lebih baik, kau resign aja lah ya. Kau cabut aja dari kerjaan kau. Kau ga sanggup kayak gini. Terus saya kerja apa? Mas Alan mau ngasih makan saya. Lu ngapain garuk-garuk? Hello. Lu 2018 nanya kerja apa? Daripada lu kayak gini lu bisa kena kutu air? Risik mas. Ngemeng mulu. Oh iya. Semalam mas Prim abis dikejar sama cewek ya? Apa sih lu dibahas lagi, dibahas lagi. Gua udah ga mau denger tuh cewek aneh ya? Eh lah. Hah? Ini dia nih tersangkanya nih. Yang bikin gua dikejar-kejar tuh cewek. Pagi-pagi. Main duduk-duduk orang aja. Nah udahlah. Ini mumpung masih pagi. Ada banyaknya kita sarapan aja. Kok pada mau sarapan apa? Biar aku yang beli. Suduk. Suduk. Hah? Aku titip nih. Aku pegang. Eh kiboh. Mau kemana lu? Urusan kita belum kelar. Biar seger. Permisi. Yah. Mas Primanya ada mbak. Mbak yang semalem ya mbak ya? Iya mbak. Mas Primanya ga ada. Baru aja dikeluar tuh. Bisa-bisa. Ini tiga apa-apa sama teman-teman. Lah itu suaranya mas Prima. Kalo itu suara tipi. Prima kan tukang main sinetron. Judulnya dia lagi tayang tuh di tipi tuh. Hah itu mah suara aslinya mas Prima kayaknya deh mas. Mas Alan kelilipan ya matanya. Gak ngerti juga mas aku ya Pinyah. Untung aja kok cantik Pinyah. Bentar. Aku mau nge-telpon. Halo. Dokter mata ya. Aku barusan naik kelilipan nih. Kelilipan ulekan gado-gado. Eh iya 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 iya. Ih ketularan. Ih ketularan. Tega lo. Ngasih gue makhluk kayak gitu. Yelah Prim sorry. Gue gak kenal sama Yola. Temen gue kan sih Niken. Lagian juga lo udah nerima kan duit dari dia. Kalo gue tau ceweknya kayak gitu. Gue gak mungkin bakalan terima. Aku cabut dulu. Mandi. Halo. Kena pelan. Gue lagi gak mood makan nasi uduk. Kalo kau masih mau umur yang panjang. Kau jangan keluar rumah. Bahaya. Bener-bener tuh Siola. Oh jadi itu cewek yang ngejar-ngejar mas Prim. Lumayan juga mas. Mas Prim peletnya luar biasa ya. Bisa sampe kayak gitu. Pagi dong mas. Gimana sih palet pelet lo. Ini gak usah di pelet juga udah kayak gitu tuh. Udah kayak ulit keket. Pokoknya dengerin ya. Sebelum masalah ini kelar. Gue gak mau tau. Gak boleh ada yang keluar dulu dari kosan. Oh gitu. Siap mas. Keluar ah. Ya lu. Ya lu lu. Harusnya lu lu. Sebelumnya ngelerik lu. Tuh. Aduh saya mau keluar gimana nih mas? Ya maaf. Jadi bentar udah lu keluar. Ya maaf. Ih. Parah kali tuh wanita. Gila apa. Sampai disamperin kokosan. Wah. Macam mana kau nih? Hei, lo yang pake mata. Hei, gue dari sana. Apain lo kesini, haa? Ih, parah kali tuh wanita. Gila apa? Sampai disamperin kokosan. Macam mana kau nih, haa? Hei, lo yang pake mata. Hei, gue dari sana. Apain lo kesini, haa? Gilaan dia ya. Ya, gue kenal nih. Alan penggalan reformasikan! Kau ini pasti bangkai pacar dari om tetangga sahabatku, kan? Bangkai lo cerdas, Alan! Biasa apa kabarku bangkai? Kau udah gagah kali sekarang ya, Pak? Luar ya. Ganteng, ganteng. Bukannya dari dulu aku udah ganteng. Luar biasa tuh. Motor dulu juga. Lu, lu, lu. Sama sih orangnya? Wah. Masih inget kan. Masih inget kan. Aha, aha, aha. Alan. Bangkai! Aje, ajek, ajek. Mungkin, mungkin, mungkin. Aku, aku. Alan, Alan. PIN, jangan kasih tau dia kalo gue di dalem ya. Oke, sip. Hai, PIN. Eh, Mbak Mel. Kamu kos di sini? Enggak, Mbak. Bukan-bukan, Mbak. Mbak ini mantannya Mas Prima. Emang iya, Mas? Ngapain sih itu si Pipin pake bilang di mantan gue? Kan jadi kegeeran nanti. Duh, mau keluar, tapi... Iya, lu gak keluar ya? Mau ketemu sama Melani? Enggak, Mas. Udah, keluar aja gak apa-apa. Lu harus terbuka, Men. Lu harus tunjukkan kalo itu adalah cowok yang gatel. Udah, ngapain aja. Tuh, cewekmu tuh kegatelan. Eh, apa-apa sih, Mbak-Mak? PIN? Itu kan suaranya. Ehem, ehem, ehem. Ehem, ehem. Ehem, ehem, ehem. Ehem, ehem. Ehem, apaan? Gue berangkat ya. Hati-hati, Mbak. Mari, Mbak. Iya, Mbak. Eh, Mbak. Ini saya mau ngasih tau aja nih, Mbak. Kalo cewek ada lama-lama di tempat kos-kosan cowok. Itu namanya Pamali, Mbak. Lah, Mbak sendiri ngapain lama-lama di sini? Loh, kalo saya kan emang bersih-bersih di sini, Mbak. Kecuali kalo Mbak mau bantuin saya bersih-bersih. Itu baru boleh lama-lama ada di tempat cowok. Udah, boleh, boleh. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Lumayan. Bangkai tinggal di daerah sini sekarang? Oh, tidak, Lan. Jadi, biasa lah abis ketemu sama klien. Lo tinggal di mana? Di sini juga? Kalo aku tinggal deket sini, Bang. Tapi aku lagi ngekos sama kawan-kawan aku. Wah. Hei, Lan. Kenapa lo? Aku cuma kagum aja ngeliat abang. Luar biasa. Beda gitu sama yang dulu. Gak gitu lah. Kalo boleh aku tau, Bangkai ini kerja di mana ya? Kok udah rapi aja. Aku jadi iri sama abang. Jadi pingin itu ikut-ikut abang. Mumpung aku lagi nganggur. Serius, bener lo? Oke. Tos dulu. Tos dulu. Bener. Oke. 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 Tos. 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 Toso. Tos. Oh iya mas Alan, nasi uduk saya mana? Ya gak jadi aku belilah Ya mas Alan Saya udah nungguin, saya udah ngayal Nasi uduk masa ketenggorekan, berlabuh di perut Gak dibeliin Kau jalan sendiri lah Iya bang Oh dimana Alan Buruan sini lo Iya bang Aku lagi di kosan bang Bang kaya tunggu dulu sebentar ya Wey dibal sama adminnya Yes Akhirnya Wuh Diterima kok bang Lumayan lah Gajinya 50 ribu per hari Daripada kagak ada pemasukan Berarti nanti saya dapat Obat kutu airnya kan mas? Slow Bisa diatur itu Buat lo Apa sih kagak? Hehehe Mas Rim Emang teman terbaik Dabes Pesanin juga dong mas Bambang Rambut lo Gatel-gatel juga gak? Mas Saya tuh kutu air Bukan kutu rambut Nih yang gatal ini nih Hehehe Berhubung ini online shopnya Cuma jual Obat pembahas mie kutu rambut Jadi untuk pertemanan kita Lo gue kasih obat itu ya Ketiga jaga Ah Blast krim ada-ada aja Cet Nah Tengah Soal Dan Tengah Bantuan Jadi untuk pertemanan kita Lo gue kasih obat itu ya Dan tega jaga Ah, luas krim, ada-ada aja ah. Masalan. Emang Masalan mau kerja apaan sih? Kayanya selangit gini. Eh, itu kan kacamata gue kan? Iya, emang ini kacamata kau. Sini, balikin. Kau mau pinjamkan kacamata kau? Atau panggilkan Yola. Tih, langan-langan. Lu boleh kok pake tuh kacamata seharian. Tapi ingat, pas balikin harus utuh lagi tuh kacamata. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Eh, 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 eh. Gelap, gelap, sorry, gelap. Makanya dibuka. Bang Kai, sebetulnya kita mau kesini tuh dalam rangka apa ya bang? Biar lu paham gue kasih sama lu. Eh? Wih, keren kali tuh bang. Itu buku apa nih bang? Eh? SKSD. Macem orang lagi mau PDKT nih. SKSD, sok kenal maka sok dekat. Ini kantor gue. Kantor lu. SKSD. SKSD. Artinya? Artinya apa bang? Siapa kesusahan, silahkan datang. Aku paham nih. Berarti kantornya bang tuh macem. Kalau ada orang yang lagi kesusahan, datang ke kantor abang. Terus abang bantu gitu kan? Paham. Paham. Betul. Betul. Jadi siapa yang kesusahan, silahkan datang kesini. Wah, luar biasa. Mulia sekali tujuan dari perusahaan abang nih ya. Berarti pelanggan abang pasti orang-orang yang susah. Ntar aku jelasin ya. Oke. Siapa? Hoi. Hoi. Semadang. Semadang. Saudara robe. Robe. Keluar kau. Keluar kau. Saudara robe. Saudara robe. Luar kau. Luar kau. Luar kau. Tegak-tegaknya. Lu nilap dulu ekstras. 15.000, lu tulis 20.000. Cuma-cuma goceng aja lu tilep. Maaf, Mam. Kemarin saya pepet. Lu mau kepentok, kepepet, kesamping, ke kanun, kekiri, gue gak peduli. Jujur, harus nomor satu. Tau gak lu? Tega-tegaknya sih lu. Sabar, Mi, sabar ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik lagi. Sekali lagi. Tahan. Tuh, keluar kapan? Huuuh. Uuh. Gidup kuat sama lu. Lu pergi sana lu, ha? Gak suka sama orang kagak jujur sama lu. Iya, Mam. Selamat saja. Jauh lah. Lu bagaimana? Kagak awet tua ini kan begini jadinya. Cuma senam tiap pagi. Mi. Mau denger kabar kegembira gak? Apaan? Tadi saya dihubungi sama orang finance. Honor mami yang bulan kemarin udah turun, Mi. Eh, hahaha. Alhamdulillah. Akhirnya ada kering gue bisa nafas juga sama Melanie. Eh, Mas Malamu ini kemana Mi nafasnya? Ada. Bisa, mau gini. Gitu, pembang kempis. Hoi, saudara Robi. Hoi, saudara Robi. Hoi, saudara Robi. Keluar. Keluar. Iya, Bang. Oh. Hmm. Akhirnya keluar juga ya. Dari mana lo? Dari mana kau? Hei, ini tanggal berapa kamu punya kalender gak? Punya! Punya! Terus! Saya belum punya uang, Bang. Sekarang. Belum ada uang. Eh, lu jangan main-main sama gue ya. Mestinya lu bayar itu tiga hari yang lalu. Tujuh hari yang lalu kau bayar. Nah, bener. Nah. Tapi ini ada uang sedikit. Nah, gitu dong. Lu pikir ini gua? Gua apa? Apa yuk? Apa yuk? Biasanya apa? Lu pikirnya pengamen apa? Gila kau ya? Eh, eh, eh. Ngapain kantor ini? Sini! Sini! Tapi ingat ya. Tiga hari lagi lu harus bayar semuanya ini. Kalau enggak. Eh! Retak! Remuk! Redam! Licik, licik, licik! Sekarang. Lu tanda tangan sini. Jangan kabur lu ya. Ada pensil enggak? Ada enggak lu! Ah! Untung aku bawa banget nih. Hei, jangan! Hei, kenapa Bang? Gak apa-apa ini! Ya udah, pakai aja. Gak apa-apa. Hei! Ke sana pergi! Ke sana lu! Ke sana lu! Ah! Bang! Jadi kerjaan di Bangka ini dep kolektor. Nah ini cerdas. Emang lu lihat saja apa? Apa saja lu lihat? Ini apa? Apa? Lu nagih duit orang. Nah! Gitu dong! Oke! Oke! Sekarang kita cari klien lagi. Oh ya? Kita dapet 10 klien. Kita akan dapet 200 ribu. Ini siapa? Ini tiga! Ini tiga! Nah! Dua! Dua! 200 ribu. Cuma model gaya-gaya kayak tadi apa gitu? Luar biasa! Satu bulan berarti saya bisa kaya nih Bang. Cerdas gak ini? Cerdas Bang! Ini cerdas gak ini? Cerdas ini! Terenkinas kayak gini! Ya! Stop! Oke langsung berangkat! Oke berangkat! Yuk! Yuk! Bang! Bang! Motornya Bang sini Bang! Nih! Selamat mencari! Dan ini... Sial banget sih ah. Kasip, kasip. Bang, kenapa lo ditolak ya? Ajarin saya mas, biar bisa jadi admin yang baik dan benar dan cepat ya. Mutuin ya. Sprim! Bang, lo minta diajarin, minta diajarin. Tapi gak usah pengen megang gue juga. Lo lagi kutu air juga, nular aja gue. Lupa, maaf. Hmm. Kalau lo pengen jadi debt collector, yang pertama, lo harus galak. Galak. Yang kedua, lo harus pengisuh. Yang ketiga, lo harus perwibala. Yang keempat. Apa tuh bang? Lo harus galak. Alamak. Kan tadi galak udah yang pertama bang, kenapa galak lagi? Lebih galak lagi. Galak lagi ya. Kalau seluruh urusan galak bang, aku udah biasa bang. Kau tau macan Sumatera bang? Yang udah punah itu, aku macam itulah ya. Lo lihat orang itu. Dia udah nunggak tiga bulan, cicilan mobilnya gak dibayar-bayar. Habisin dia. Remas dia. Harus berhasil. Jangan sampai kendur. Oke? Sikat. Oke lah kalau gitu bang, Kai. Ketan! Eh! Lo! Sini lo! Eh! Siapa? Gue! Alamak. Gak lebih galak dari aku gak? Bang, bang. Oleh yang itu aku gak berani bang. Abang aja yang majulah. Mesti lo, katanya lo bacaan Sumatera. Kan tadi aku udah bilang, kalau bacaan Sumatera udah punah bang. Angku gak ngompong. Mi. Prima masih ngambek. Udah gak mau lagi dia jadi keluar kelap. Tau ini bocah. Bilangnya emang udah pada kapok jadi cowok panggilan. Cumanan, ampe jam segini loh. Ngadongol-dongol juga udah dimari. Mi. Tadi pagi nih, ada cewek nyariin Prima di depan kosan. Kayaknya Prima jadi males deh keluar kosan Mi. Takut. Coba gue tepon dulu. Nah, jadi gitu bang. Udah paham sekarang ya. Oh, gampang ya mas. Yaudah mas. Saya bisa. Eh. Ntar dulu bang. Mami nelfon. Oh yaudah mas. Halo Mi. Lo enak loh. Layak-layakan buahnya di kosan ya. Lo udah gak mau kerja sama gue lagi, bagaimana? Enggak kok Mi. Prima itu lagi jadi admin online shop. Gue ada calling-an nih. Mau gak lo? Ada job nih. Sinetron baru. Dia butuh actress yang pake dialog. Kalo lo mau lo kemari dah sekarang ke lokasi. Buruan. Mau, mau, mau. Mau Mi, mau. Siap Mi, siap Mi. Meluncur Mi, meluncur. Yaudah gue tunggu ya. Mameran nih? Hmm. Ngemeng, ngemeng. Bawa laptop gak? Gue tau apa Mi? Aduh dah. Bambang. Eh. Lu mau gak gantiin gue jadi admin online shop obat pembahas miskutu itu sabi kan? Sabi apaan mas? Sabi itu merek toko bangunan. Bukannya sabi itu bisa mas. Itu lo tau. Ya, apa nih asamanya ya? Sabi gak? Sabi mas. Yaudah. Gue mau ke tempat mami dulu ya. Terus? Cewek yang di depan gimana? Ya, bisa lah itu diatur. Lu telpuk pimpin sekalian. Ya? Yaudah, yaudah. Ya, ya. Udah jam segini, mana perut gue lapar lagi. Tuhun, si mbaknya masih disini aja. Mbaknya lapar. Makan di tempat warung pipin aja. Ada gado-gado mbak. Enak banget. Ayo, ayo. Enggak ah, gue mau makan disini aja. Gak bisa gitu mbak. Peraturannya kalau makan gak boleh di luar warung. Takut nanti piringnya dimakan. Ya kali gue mau makan piring. Siapa tau aja kan muat tuh. Mbak kan cuma lima menit doang. Udah makan di warung pipin aja. Bersih kok. Yuk, yuk. Yaudah. Hati-hati mas. Eh? Ngomong sama siapa lu barusan? Hati-hati mas bambang. Iya mbak pipin. Tuh, kurang jelas. Sekarang lu jangan sampai gagal. Ngerti? Siap bang. Alamak. Bang. Tengok lah bang. Masa ada orang jalannya kayak gitu? Udah tau jalanan besar, luas. Apanya bepet-bepet gitu? Masa jalan kayak gitu? No, no, no. Itu. Klien pertama lu. Mahdi aku. Kecer juga. Eh kau jangan lari kau. Sandai kau ya. Alamak. Larinya cepet kali tadi. Mana kalian lu? Hah? Ketemu kau? Belum bang Kai. Maafkan aku bang. Dia larinya cepet kali bang. Macem Tupai tadi kulihat. Alamak bang. Kenapa bang Kai dari tadi gak nawarin aku naik motor bang sekalian? Biar aku numpang bang Kai. Dia ikutin dia. Jadi target kita dapat bang. Tuh. Maa aja lu. Maaf bang. Aku udah coba skot tenaga aku bang. Lagipula kan aku ini bukan atlet lari macam Zori. Alesan doang. Lu latihan. Biar keberatan. Alamak apa pula yang keberatan bang. Itu perat lo. Ket gua. Iya bang, iya bang. Ayah. Nyata kalau legiteknya jangan pada ngobrol sendiri. Meratin sama capnya ya. Iya. Mi. Eh? Louis Z? Udah dateng aja Bu Ocah. Cepet banget. Iya dong Mi. Semangat. Kan dapet peran baru. Iya. Nih. Gue baca dah. Ini perannya jadi korlap Mi. Iya. Keren kan? Peran baru lu ya. Mana ada sinetron memperan jadi korlap. Lah itu ada buktinya. Ntar adik-adik begini. Ya. Jadi kelar syuting outdoor cap. Lu bagi-bagiin duit bakal anak-anak ekstra. Gitu. Adeganin. Gue tuh yang lu skenario nya. Bagus kan? Tuh dialog lu panjang. Kalo jadi korlap doang Ma. Gak usah pake naskah juga bisa Mi. Udah apa? Oh iya bagus ya kalo begitu. Ini duitnya. Ini buku absennya. Terima gak mau Mi. Terima pulang aja ya Mi. Lo yakin mau pulang? Kan lu lagi dikejar-kejar sama cewek depan kosan. Iya. Mending dikejar-kejar cewek. Sama jadi admin obat kutu. Dibanding jadi korlap. Gajinya sama aja. Kalo admin bisa lenje-lenje malah. Lenje. Lele ya kali. Itu maksudnya. Gini dah. Kalo lu umpamanya mau nih. Bantuin gua lagi jadi korlap. Ntar gaji lu gua taikin. Wah gitu dong Mi. Dari dulu kek. Masa gaji korlap sama gaji ekstra sama. Iya iya. Dasar lu mata duitan. Iya. Abis di korlap ntar gua jadiin korsel ya. Abis korsel. Korut. Apa kek suka-suka gua? Mulut-mulut gua ngapa sih lu? Gede banget gua mau lu. Dasar lu mata duitan. Bang. Ini klien kau juga bang? Alamak. Jangan lah bang. Jangan kau tagi. Dia kan cuma pelanggan bakso aja. Klien perut gue. Sekarang istirahat lah. Bang. Bangka emang luar biasa. Paling tau kalo Alan lagi lapar bang. Perutku dari tadi udah konser bang. Bang. Satu gak pake kuah kering aja. Kasih sambal yang banyak ya. Sip. Alamak. Aku cuma satu porsi bang. Hei. Siapa yang ngasih lu bakso? Tugas lu sekarang harus diet. Jangan makan bakso. Alamak. Terus aku harus makan apa bang? Makan angin. Sekarang tugas lu adalah. Tandain bakso yang masuk mulut gue. Ngerti? Iya bang kak. Aku tandain nanti bakso yang masuk mulut gue ya. Foto dulu. Ganteng juga pemobainnya. Hei. Enak. Tuh. Siapis ini nelfon-nelfon mulu ya. Halo. Hei Prima. Lu yang bener dong jadi admin. Emang kenapa ya ada yang salah? Masa postingan isinya muka semua? Mending kalo ganteng. Ini obat kutu bukan obat panu. Seriusan. Bentar bentar ya. Wah bener-bener. Ini ngapa jadi mukanya si kutu semua. Yah ganggu aja nih Mas Prima. Yah Mas ada apa Mas? Lu gimana sih Bang? Gua kan minta lo itu jadi admin obat kutu. Ini kenapa lo pasang muka lo semua disitu? Iya gapapa Mas kan bagus. Bagus dari mana? Dari Hongkong? Dari Hongkong. Saya dari Jawa. Gua gak mau tau nih. Pokoknya lo apus-apusin itu yang ada muka-muka lo. Paham gak? Yah iya Mas ah. Tak. Udah foto bagus-bagus. Udah foto terganteng disuruh hapus. Susah punya teman sirik. Hapus gak ya? Bisa jadi. Untung dapet nasi kotak dari lokasi. Lumayan bisa ngirit. Lu bagi nih. Amalan sama Bambang. Biar kagak pada kekurangan gigi. Siap nih. Tekin. Itu cewe kok masih nungguin aja sih dari pagi? Iya ya. Itu kok gak pulang-pulang cewe? Lari kata. Kos-kosohan gua. Tepat ngungsi kali apa bagaimana itu? Mi. Hah? Fans beratnya prima. Lu mah prim. Kaliannya punya open. Waduh lu begituan lagi ah. Elah. Alhamdulillah. Sekiru mau penda fans kayak gitu. Eh Mi. Tolonglah Mi. Gimana caranya itu cewek biar bisa out? Ada ini kagak? Mbak. Lalu. 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 Mau paham ini. Mari dah. Oke. Udah dia mai situ ah. Loh. Mbak masih nungguin prima? Iya nih mbak. Prima kan udah gak ngkos disini lagi mbak. Hah? Sudah kapan dia gak ngkos disini? Jangan-jangan mbak boong ya. Ngaku aja deh mbak. Mbak boong kan. Prima itu cuma punya saya. Jadi mbak jangan suka sama prima. Waduh. Mbak. Ya ampun kalau mbak mau sama prima ya. Itu prima saya bungkusin dalam kantong plastik. Mbak bawa pulang deh. Saya rela mbak. Emang orangnya udah pindah kosan. Dia takut sama lu. Hah? Takut sama saya? Emang saya memedi apa bu? Nih gue bilangin aja ya. Sebagai sesama wanita. Gue yang udah lebih tua dari lu. Ya. Jangan murah-murah amat ngapa. Jangan ngejar-ngejar laki. Ya. Jual mahal dikit. Kalau gak dikejar-kejar. Mana bisa dapet. Ibu tau sendiri. Saya ini kan pas-pasan. Lah mana pas-pasannya sih orang lebih begitu. Mbak. Saya kasih tau ya. Gak semua laki-laki itu menilai perempuan dari fisiknya. Laki-laki itu mbak suka sama yang lemah-lembut. Kalem. Gere-gere sakit rusuk mbak. Males kali mbak kalau laki-laki ketemu cewek yang agresif. Ngejar-ngejar kayak gitu yang gak mau ya Mia. Iya bener itu. Saya saran ini. Gubah sifat mbak. Lebih kalem. Saya yakin mbak insya Allah mbak dapet jodoh. Tapi inget mbak. Yang abadi itu bukan kecantikan. Tapi kepribadian. Tak begitu mbak. Iya. Yang abadi bukan kecantikan. Tapi kepribadian. Gitu neng. Mbak-mbak cantik. Sedangkan saya pas-pasan gini. Tika tak belebih-belebih. Elah pas-pasan mulu. Lu mau bersyukur kasih belebih sama Tuhan. Ya udah deh. Mungkin ini udah nasib kisah cinta saya. Deritanya tiada akhir. Makasih ya mbak. Bu. Saya pamit dulu. Iya, iya. Mari, mari. Jangan balik-balik lagi anaknya. Pagi juga dia. Bi. Makasih banyak ya Mi. Untung aja. Pergi gantu cewek. Tadi emang dibacain apaan Mi? Buacain jampe-jampe. Ikan mujaer. Nang ningnung, nang ningnung. Gitu. Udah pergi deh. Makasih lo Mi Melani. Dia ngubacain jampe-jampenya. Iya. Mel. Dia ngasih ujangan-ujangan mujaernya. Iya. Mel. Makasih lo. Wah. Melani itu benar-benar luar biasa ya mas. Udah cantik. Baik. Pengertian. Beruntung dia bisa kenal saya. Iya. Untung ada dia bang. Kalo engga. Gue bisa tidur di luar deh malem ini. Iya mas. Yaudah. Kita makan yuk. Stop. Coba. Apaan sih lo? Tahap top, tahap top. Ada apaan? Udah kau diem aja ya. Ini tutup lagi aja udah. Kenapa mas? Nggak boleh makan. Apaan sih lo ngelarang-ngelarang kita makan? Tau emang ada racunnya. Nah. Eh kalian dengarkan baik-baik ya. Aku ini kan kawan kau. Nah aku sekarang lagi diet. Kalo kau kawan yang baik. Kau harus ikutan diet juga. Sama kayak. Hah? Diet. Hei. Bray. Si Mami ngechat nih. Kita disuruh ke warung pipin. Katanya dia mau nraktir. Alamak. Lagi pada mau makan enak? Itu air saya udah mendingan. Ayo. Jangan menawan. Tunggu aja disinilah. Barang aku. Mau ikut? Mau. Oh. Ngelas dulu sana. Lu pada mesen apa? Selalu dah buruan mesen-mesen. Ya. Beneran Mi? Ya bener. Gimana sih lo ah? Mumpung gue lagi banyak keceki. Ayo buruan. Ya. Pantang pulang sebelum kenyang. Wee. Alhamdulillah. Makasih ya Mi. Ya. Kita doain Mami biar rezepinya ngalir terus. Amin. Nih. Malam ini. Pipin spesial buatin piscok meler. Wow. Enak lo mesalan. Lan. Lo gak mau nih. Enak lo. Enak lo. Eh Lan. Lo gak mau nih. Enak lo. Enak lo. Gue jeleknya. Lihat, lihat. Liatan. Menggeleng-gelengkan kepala adalah salah satu olahraga ringan. Yang ampuh untuk menurunkan berat badan. Jadi lo lakuin ini nih. Saat momen-momen kayak gini nih. Ditawarin makanan gitu kan. Langsung praktikin. Enak lo. Lucu lucu. 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 Emang sebenernya lo kerja apaan sih? Maka segala diet begitu? Aku sebetulnya kerja gak susah-susah banget nih. Gampang kali. Cukup aku bergaya keren-kerenan. Dapetlah aku duit. Kerja apaan lo? Gaya-gayaan so keren. Lo jadi model ya di kalender tahun kemarin? Emang ada orang yang mau jadiin masalah model. Ah bukan itu. Kerjaan aku itu... Tak mungkin lah kalau aku harus bilang. Kalau aku nih dep kolektor. Topan aja pernah di ledek lintadarat sama mereka. Apalagi aku. Jadi aku itu kerja di salah satu perusahaan kecil di Jakarta. Kerjaan itu aku sebagai tim penerim dana Mi. Namanya apa Mas Lan? Adalah pin namanya pin. Kalau aku kasih tau kau pasti aku juga gak tau kan? Ini mah begini ya Lan ya. Iya Mi. Mami mah ngasih tau aja. Lu mah namanya diet ya boleh ya. Diet mah siapa yang ngelarang. Lah badan-badan lu ya kan ya. Cumanan jangan nyeksa awak. Jangan nyampe lu perut-perut lu tahan-tahan begitu. Jangan. Ya nanti sakit. Kasihan mama lu di Medan. Gitu. Ah mami lu luar biasa. Jarang-jarang lu aku diperatin sama mami kayak gini. Bukan lu gitu juga Lan. Cumanan kan begini. Lu aja nih. Sehat walapiat. Gembur segar begini. Mama lu udah puyeng. Udah gede pikiran. Lu ngapa berubah muka lu. Lah emang begitu? Lah apalagi kalau lu sakit. Lah kasihan emak lu di rumah. Di Medan. Nangis ntar. Ya. Makasih udah peratinalan ya. Iya sama-sama dah. Aduh. 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 Macem kenal nih aku baunya nih. Aduh. 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 Aduh, 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 mas penuh gimana sih, serodok-serodok aja. Macem kenal nih aku suaranya nih. Hah? Matri, bener-bener. Ah, eh kalian berdua, ngapain kalian di situ? Bangun. Bangun. Bangun, bangun. Lagi pada enak-enaan ya, ha? Makan enak, dua-duan aja, gak ajak-ajak kawan-kawan ini. Bagus. Kalian berdua emang gak setia kawan sama aku ya. Lu salah, justru kita ini setia kawan. Saking setia kawan ya, kita sembunyi-sembunyi. Lu gak kasihan sama kita? Iya, mas Alan, gak kasihan sama kita. Tuh, liat, badan kita kurus, tinggal tulang, berbalut daki. Makan nih kau luluran biar gak dakian. Kalian makan lah sekarang, makan yang enak. Yaudah, gak mau. Makan yang enak. Aduh. Enak, Bang. Hmm, banget. Prim itu nasinya harus yang enget, Prim. Enak. Yaudah, kumakan lah. Awas tuh, ada cabai di gigi. Awas tuh. Udah, udah, udah. Yang bener dong nih. Aku udah gak kuat nih, udah mau pingsan rasanya nih. Eh, baru gitu doang. Tau loh, baru 10 kali bolak-balik, Bray. Semangat, Mas. Masih muda juga. Ayo. Kata suami dari ibu saya, kalau kita membiasakan lari satu kilometer setiap harinya, sudah dipastikan nanti di usia senja, kita akan jauh dari rumah. Bukan begitu, Mas, Prim. Udah lah, aku udah gak mau denger lagi, denger buah lain kau ya. Aku mau pingsan aja udah. Eh, kenapa, kenapa lagi? Alan, Alan, Alan. Alan, pingsan di kamar aja. Eh, lagi, lagi, lagi. Bambang, Pilih, Mak. Eh, Mel. Alan, kenapa tuh? Ini. Mas Alan bilang, diet ngilangin lemak itu berat. Tapi kayaknya, gak seberat diet ngilangin si dia dari pikiran saya. Ada di suatu tempat Towo. Ah, gak enak lagi. Maaf, apa-apa. Ah, tangan kau. Laki-laki juga pingin kali mba dapat chef-chef. Lo bisa ganti. Dia udah tiga kali gak nunggak motor. Apa sih? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Dia nanya dong. Nanya. Apa lagi ya, Bang? Apa lagi tuh? Ini beneran lupa nih. Eh, kipas gua. Oh, iya, maaf. Ingat gak? Saya ajang gak ingat. Tapi ingat, tiga hari lagi gue kesini.